Sebuah aksi yang memang mungkin tidak harus lalu skema Persija Jakarta harus menerima kekalahan tipis 1-0 atas tuan rumah Bali United Sejatinya, tim macan kemayoran itu mampu menang atas Bali United Namun, sayang beberapa kali keputusan Wasid merugikan tim Persija Jakarta Contohnya, ketika salah satu tangan dari pemain Bali United menyentuh bola di kotak terlarang Bukan penalti yang diberikan oleh Wasid Persija Jakarta justru mendapatkan tendangan penjuru saja Melalui sudut pandang Wasid, bola dianggap tidak mengenai tangan dari pemain Bali United Sontak, keputusan tersebut langsung menuai kontroversi Michael Kriminsic yang berada di dekat kejadian tersebut Langsung melayangkan protes keras kepada Wasid yang memimpin laga pada malam itu Thomas Doll pun juga menanyakan beberapa keputusan Wasid yang merugikan Persija Jakarta Hingga, Thomas Doll tak kuasa membendung emosinya Ia tertangkap kamera, melampiaskan amarahnya itu di tepi lapangan Thomas Doll hampir saja menyobek bangku pemain cadangan Stadion Iwayandipta Menurut tanggapanmu nih Jack, akankah Thomas Doll bisa berbenah pada laga berikutnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya Jack Sebuah aksi yang memang mungkin tidak harus lalu skema Ya, sudah selesai sekarang ada video dari Ruan Keyboard Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa klik subscribe di Ruan Keyboard Jangan lupa klik subscribe di Ruan Keyboard